Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendorong agar pemerintah dapat berkoordinasi dengan PT PLN untuk membuat PLN Unit Induk Jambi sendiri. Saat ini wilayah Jambi menggunakan listriknya masih tergabung dalam PLN Unit Induk Distribusi S2JP atau Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu. Terkait hal ini, Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono, menyampaikan bahwa pihak DPRD Kota Jambi mendorong agar pemerintah dapat berkoordinasi dengan PT PLN untuk dapat membuat Unit Induk Jambi sendiri. Dirinya juga menyebutkan beberapa keuntungan jika Unit Induk Distribusi Jambi berdiri sendiri. Salah satunya dapat menambah lapangan pekerjaan baru di Jambi dan dapat menambah sambungan baru dengan lebih cepat. Jadi, kalau memang mau merdeka masyarakat provinsi Jambi, harus provinsi Jambi ini menjadi wilayah sendiri. Berapa? Kita banyak di sini diuntungkan atau dirugikan kalau Jambi ini jadi wilayah. Kalau diuntungkan dari pemuda dan pembudi kita, kita bisa bekerja di PLN tersebut. Setelah itu, kalau kita mau minta sambungan baru, minta pelayanan cepat, PLN Provinsi Jambi akan mengadakan pengadaan sendiri. Kalau sekarang kan kita ketergantungan dengan Sumatera Selatan. Kalau kita perlu tiang listrik, harus minta dulu ke Palembang, wilayah, meminta meteran yang tadi misalnya notabene kapasitas misalnya 1 tahun 10 ribu. Mungkin dibagi cuma 5 ribu, mungkin gitu. Jadi, kalau kita menjadi wilayah sendiri, kita bisa merdeka di negeri sendiri.